jadi dia yang nipu bu, ini yang nipu ya oh ini orangnya, betul kita selalu deh, mau lu apa ini, mau lu matiin kayak lu mau lu matiin gimana ya baik itu, gak apa itu nya ya usah kami bu lu macem-macem oke bu berbicara sampe rambut lu jangan macem-macem awas mbak, lu gak tau lu siapa kita ini gak tau, tau saya gak kena sama-sama-sama semua buat apa sih buat apa, lu mau cari mati ya sampe lepas tengahnya sampe lepas tengahnya, jangan sopan disini disini tempat bukan tempat sampe bukan urus lo, gua sopan apa enggak lu ketahin lah yang lu mbak bisi loh mulut teman sampe gerisik banget sampe mulut teman sampe luusalem terkirap ini ke тобой oah lightning kuat jawab lah dia ku habis rato gue habisin loh kita hajukan pada buka ini buka ilminya kenapa kemarin hati hati aku akan memungkang kenapa kita kita bunuh orang lain kita bunuh aja orang ini alhamdulillah alhamdulillah bersama saya Samir alhamdulillah sekarang dikalisi kesempatan bisa bergabung lagi bersama sahabat disini dan dimana sahabat sekarang saya lagi diutus sama Gus buat menunggu salah satu tamu yang dimana kemarin pernah kesini ya kameramen tamu yang pernah kesini yang marah-marah yang gak jelas yang katanya ketipu sama Gus tapi kan padahal memang pada dasarnya disini tidak ada datanya disini itu tidak ada masalah pemasanan dari Mbak Ica itu tapi gak tahulah gimana kenapa masih orangnya kameramen kenapa masih orangnya kameramen ambil yang satu lagi coba ambil yang satu lagi coba ambil yang satu lagi jadi sahabat eh tadinya saya mau berangkat sama yang lain juga ya kameramen bersama maskan emang bersama kawan suci tapi kawan suci udah kesana kayaknya bersama yang lain tapi disini saya mau nunggu salah satu temu tapi gak tahu tapi kemarin juga ada ada nada-nada oh iya dah ini sahabat ya sore sahabat ada treble dikit ini tunggu ya gimana sahabat suaranya sudah aman tunggu ya gimana sahabat sudah ada belum sudah ada belum sudah ada belum sudah jadi begini sahabat yang dimana kemarin disini juga lagi jaga-jaga juga bersama santri-santri yang lain dan penjaga-penjaga yang lain termasuk saya juga disini yang dimana kemarin ada pengancaman dari salah satu pembeli madu ya saya kemarin ya pembeli madu yang katanya merasa tertipu sama Gamer John dan padahal itu bukan dari Gamer John sendiri tapi ada yang mengatasamakan Gamer John dan buat para sahabat juga berhati-hati juga sama penipuan-penipuannya di luar di Facebook dimanapun itu berada terutama di suspect ya karena di suspect ini semakin luas juga nih penipuan-penipuannya semakin merajalela semakin merajalela jika ada ya jika ada yang mengatasamakan Gamer John jangan mudah terpercaya dan jika ada juga yang mengasih nomor tanpa nomor ini ini nomor yang asli ya kameramennya ini nomor admin yang asli jadi selain nomor ini itu pasti penipuan jadi sampai jangan mudah percaya nanti nanti alhasil juga nanti kenanya kayak Mbak yang kemarin kena tipe puluhan juta baca tapi dia tahu jam berapa datangnya Mbak di sini katanya mau datang ke sini kalau nggak saya sih sekarang sekarang antara 8-6 kurang lebih tapi nggak 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 ada kesini sih seharusnya udah dari tadi datang ya seharusnya tapi belum-belum datang jadi sahabat minta doanya aja mudah-mudahan ancaman yang kemarin Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bukannya Gus nggak mau bertemu sama Mbak memang Gus lagi ada kesibukan atau apa bukan kesibukan sih lagi menyehatkan badannya karena lagi nggak enak badan Gus tujuannya datang kemarin itu Mbak apa? saya akan datang ke sini itu sesuai perjanjian saya bicara kemarin saya udah sempat bilang sama Mercon ya Ki Mercon itu bila mana kemarin itu jam 10 tunggu dulu Mbak pakai ini udah apa-apa pakai oke udah apa-apa pakai aja sih gimana? ya saya kan kemarin sempat bilang sama Mercon bila mana misalkan jam 10 kemarin itu dia nggak kirim barangnya madu itu saya akan datang lagi ke sini gitu kan karena saya minta pertanggung jawaban sampai sekarang belum datang tuh madu dua bulan loh jadi begini Mbak Mbak kan kemarin sudah dijelaskan sama Gus di sini Mbak memasang madu kepada Kim Mercon Mbak juga memasangnya di Facebook betul nah dan Kim Mercon juga sudah menjelaskannya kepada Mbak juga kan yang dimana nomornya juga kan ini bukan nomornya emang sih agak beda ya beda belakangnya tapi saya tidak tahu menau disitu bacaannya Kim Mercon gitu kan makanya saya jauh-jauh maling datang saya mohon gitu kan saya datang baik-baik saya minta pertanggung jawaban jadi gini Mbak ya jadi gini kita berbicara soal ini aja Mbak ya kita tidak usah menggung buku-gubu kayak kemarin Mbak marah-marah sampai karena saya merasa dirugikan loh kenapa saya bergebu-gebu seperti ini saya paham sampai nggak bisa merasakan apa yang saya rasakan pesannya berapa Mbak Ica ini? banyak banyak saya pesannya banyak kurang lebih itu di atas 6 jutaan lah buat saya itu wang situ banyak jadi begini Mbak ya karena kan sudah Gus juga udah menghibur beberapa kali kepada sahabat juga ya sahabat yang dimana bila nomornya itu bukan yang ini itu adalah penipuan oke tapi saya nggak tahu menangu soalnya saya itu dari Kim Mercon baik dan apabila ada pemasanan di luar nomor ini itu di luar tanggung jawab Gus ya terus intinya gini ya mau tanggung jawab apa enggak sebenarnya begini siap aja Gus ini bertanggung jawab apa aja bertanggung jawab dan sahabat-sahabat juga disini sewa udah loh baik-baik gitu kan jawabannya begitu makanya saya penasaran yang kemana nomor ini bukan nomor ini kan beda belakangnya beda belakangnya sih tapi tetap itu disitunya Kim Mercon saya nggak tahu menau saya pesannya di Kim Mercon saya minta bertanggung jawabnya ke Kim Mercon mah ini udah ketipu sama orang lain enggak saya nggak ngerasa tertipu pokoknya saya ngerasa Kim Mercon terus kemarin juga pas saya ketemu sama Kim Mercon orangnya sama kok sama yang di Facebook jadi gini Mbak Gus itu sebenarnya bukan masalah jadi gini 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 kalau misalkan barangnya benar ibaratnya madunya dari Gus dan dan nggak sampai kepada tujuan dan sampai yang pesan itu sudah pasti diganti sama Gus sendiri siapa saja itu Mbak bukan Mbak saja sama-sama sahabat-sahabat juga pada tahu semua disini pun nggak pernah ada yang gagal tapi tetap saya minta pertanggung jawaban sampai Kim Mercon Mardu itu kalau misalkan kemarin sudah kasih kebijaksanaan loh sampai jam 10 sampai kemarin sampai pagi sampai siangnya lagi nggak ada etikat baik makanya saya malam ini saya datang kesini saya minta pertanggung jawaban maunya bagaimana tapi kan bukan Gus gitu loh itu bukan Gus tapi saya nggak mau tahu pokoknya di situ tuh Kim Mercon official di Facebook itu kalau kalau Kim Mercon official tuh bukan Kim Mercon official yang terbaru itu adalah Kim Mercon terbaru Mbak pokoknya saya tetap datang kesini saya minta pertanggung jawaban maunya seperti apa ini sahabat harus hati-hati juga ini pelajaran ini sahabat jadi gini ya Mbak ya jangan beli madu ini sampai yang bisa relax sampai yang bisa enjoy bahasanya karena sampai yang tidak saya masih dirugikan saya masih dirugikan loh saya begini Mbak bukan saya masalah relax ataupun apa saya peduli sama semua orang yang ketipu karena apa apabila itu pun sesuai yang terkena tipe juga saya juga pasti saya memasakannya sama Mbak ya itu sekarang endingnya mau seperti apa jadi endingnya yang sekarang saya bahas Mbak ke sini juga pengen pembahasan ini makanya saya jelaskan dan saya juga menegaskan kepada Mbak soal madu yang datang kepada Mbak dan sampai kepada Mbak itu adalah bukan madu dari kami saya enggak mau tahu menau pokoknya saya mesinnya di Kimmercon ya harus Kimmercon yang harus menjawab entah itu pun bisa aja ah ini alibis itu bukan masalah untuk membela sudah jelas jelas bukan masalah pembelaan begini saya lebih-lebih ke penjelasan Mbak sudah jelas nomor yang di sini nggak sama-sama HP yang ada di dalam kamu tuh sama banget deh sama si Mercon beneran pembelaannya itu luar biasa saya udah ngomong baik-baik sama-sampean jangan sampai saya nanti kayak Kimmercon katanya blablabla saya ngomongnya terlalu cerewet apa tetap mengek jadi begini endingnya maunya seperti apa sebenarnya begini bertanggung jawab atau tidak baik-baik-baik sebenarnya gini yang seharusnya bertanggung jawab itu yang nomor sama Mbak dicat itu Mbak tombol juga bukan ngecat ke nomor ini tuh sudah jelas ngecat ke nomor ini apa bukan depannya sih sama tangannya hampir sama ya cuma emang beda belakangnya aja makanya itu sudah jelas tapi disitunya Kimmercon official gambarnya pun gambar Mbak gini bisa aja makanya saya jauh-jauh dari Jakarta ke sini ngebelain apa saya nuntur hak saya saya ngasih dirugikan sama anda Mbak jangan berbicara sama sama dirugikan sama anda ya jelas dong karena saya ngomong baik-baik sudah sama sampean tapi sampai sekarang sampean tidak ada titik penjelasannya mau seperti apa sudah dijelaskan kemarin sama Gus Mbak sudah dijelaskan semuanya ya karena apa karena sampean itu ngebela karena enggak rasa enggak enggak tapi kenyataannya emang sampean minggu nipu saya jangan ngebela sahabat juga tahu semua Mbak gini saya jangan ngebela Gus saya itu apa anda dibayar sama Mircon Mbak maaf untuk ngebela kalau masalah ini saya potong masalah Mbak berbicara seperti itu mohon maaf itu Mbak enggak pontes saya enggak dibayar sama aku sama sekali saya enggak tahu itu kan hanya lebihnya enggak ini mbak ini karena saya ngerasa saya itu benar ini menelapur anak buahnya ya jelas karena saya udah bilang dari awal bilang mana misalkan tidak ada pertanggung jawaban saya akan telepon anak buah saya saya udah baik-baik datang kesini minta pertanggung jawaban tapi pada endingnya nol berarti emang ini pengen saya bikin pame sini udah diam saya makan anak buah saya dulu ini udah diam anda diam saya nggak berjalan sama anda udah jadi gitu sahabat udah bisa dijelaskan ini sahabat gimana tidak tahu gimana saya sekarang posisinya lagi pada epokannya Kimmercon ya oh sudah bawa sudah bawa anak buahnya oke oke saya tunggu kameraman jangan terpancing emosi tetap waspada di situ bantu karena saya dari awal udah ngomong baik-baik sama anda tapi anda tetap tidak ada titik penjelasannya sudah baik-baik juga sama mbak sudah menjelaskan semuanya detail dari awal sampai akhir juga dari masalah peninggung ini intinya anda tuh sudah di kongkolingkong lah kalau kata kongkolingkong masa masih mercon itu untuk ngebelain dia apa itu kongkolingkong nggak ada kongkolingkong saya nggak tahu di sini nggak ada kerjasama ataupun apa saya nggak tahu itu kan pemberian anda saya nggak tahu menau pokoknya saya mah jelas oh oh kameraman ke belakangnya dikit kameraman silahkan duduk silahkan duduk mana orangnya jadi nih yang udah ngajar ini nih yang mencoba-coba untuk nikus saya ini orangnya betul udah sekarang gini aja tunggu dulu tunggu dulu sabar dulu tunggu ini dari awal ini ngomongnya udah ABCD udah nggak bisa diomong secara baik-baik sekarang gini aja gue serahin semuanya sama lu ya terserah jelaskan dulu jadi intinya gini ini anak buah gue ya gue kan udah ngomong dari awal bilang mana lu nggak bisa bertanggung jawab jangan salahin gue kalau pada epokan ini gue bikin rame sekalian gua gini saya jelasin sekarang gua nggak ngomong pendesan lu ya ini orangnya betul berarti bukan tingkat baik kita selalu deh mau lu matiin kalau mau gorok mau lu matiin gimana kecerah ya ibu lebih baik itu ya disini eh 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 sampai yang tuh udah usah ikut campur sampai kamu yang menipu madu-madu itu sampai itu udah ada urusan di sini sampai lebih baik nggak usah terhasil sama mba yang tadi mbak tadi udah benar apa yang gak benar dia ketipu sama yang lain tidak jadi gimana nih kameraman eh sekali kita hancur perepokannya ini kita sudah dipayar iya kalau sampai dibayar buat ngelusak di sini kalau sampai ngelusak di sini berhadapan dengan ya abis anda itu sudah menipu kalau sampai berbicara sampai kelompokan hei lu jangan macem matem awas mbak lu nggak tahu lu siapa kita ini nggak tahu tau saya nggak kena sama-sama-sama semua buat apa sih buat apa buat apa lu mau cari mati ya sampai lepas tangannya sampai lepas tangannya jangan sopan di sini di sini tempat bukan tempat sampai bukan urusan lu gua sopan apa enggaknya lu lah ini jadi sampai mau apa sekarang wah tahan kurut tahan kurut mau dua kameramen turunnya karena lu sudah berani menipu box kita dan datang udah kalau sampai begitu udah apa-apa ayo sampai hancur perepokannya ini jangan banyak ngomong sampai saya ada banyak waktu buat sampai lebih baik saya menjelaskan kepada yang tadi daripada perempuan sampai ya kamu sampai baca juga sudah menipu madu tidak betul kamu apa ini ha penipukan apa ini penyakomu sampai berisik banget sampai jangan sampai minggu set saya se se menipu se enggak lama ini enggak puluh ono juga dia ha 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 kita hajukkan pada buka ini warga ilmunya kenapa kemarin kita bunuh aja orang ini sudah sekarang begini lebih baik sampai semua pergi dari sini atau sampai-sampai tak Oh nggak juga deh ya pergi sama itu kita mau teman kita ebay banyak si PPB kawan-kawan panggil sama-sama panggil semuanya panggil semuanya enggak takut saya udah benar sudah beres mau tebat buat sahabat juga enggak tahu itu mbak yang nantar itu kayak gimana penjelasannya jelas mau dijelasin pun juga enggak mau mendengar penjelasannya itu namanya itu namanya kemarin tadi sini butin bayi jatah pengetahuan datang dari mana asal-asalnya juga itu harus ditelusuri mungkin nanti kita juga nanti kita juga eh terus urin nanti kita ikutin gimana karena bagian ini tadi sama klik juga ya klik bagian lapangan suruh-suruh ini ya sama klik sudah ikutin aja nanti oke sahabat buat sahabat juga disini saya menghimbau lagi kepada sahabat dan tak bosan-bosan menghimbau kepada sahabat hati-hati sama penipuan dan hati-hati mudah terhasil juga sama yang lain nah bila sahabat juga mau memesan madu sudah jelas disini ada nomornya bila bukan menomor ini itu sudah jelas-jelas ya bukan dari Gamer John dan bila ada yang mengatakan sama klik juga hati-hati sahabat lebih teliti lagi lebih waspada lagi eh digali lagi benar apa pendaknya itu kemarin atau bukan baik kemarin dan sahabat saya ini juga kita lanjutin yang penelusuran bayang tadi kita harus dikit karena itu mencurigakan ya kemarin mencurigakan tidak benar juga gerak-geriknya bahwa perempuan ke sini ada pengancaman tidak benar bisa akhir disini sahabat Terima kasih doanya Assalamualaikum gimana ada apa langsung aja gimana kita selidiki apa gimana ini sedikit gimana yang Oh yang soal tadi kayaknya diselidikin dulu itu ya udah kita harus waspada juga takutnya dia kan tadi bilang ngancem mau bawa pasukannya ini banyak ini Oh jadi kalian sudah sudah tahu ininya sudah tahu pergerakannya iya sampai ini belum Oh belum waktunya sudah di ini jadi gini-gini sahabat Oh ini ini ada-ada-ada perkembangan katanya dari dari keling kata keling itu dia siap mengikuti bayang tadi ya menyelidiki menelidiki karena dia juga kalau di lapangan dia tahu semua kalau masalah-masalah pereman-pereman dia tahu karena pada dasarnya dia juga dulu pernah di dunia itu ya mungkin juga kekasih pada sahabat juga saya minta doanya juga ya sahabat ya mudah-mudahan semuanya lancar jadi saya tutup dulu kita lanjutin perjalanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh